yaitu ada perubahan direksi di KCIC yang mana kita ketahui bersama ada yang namanya Kereta Cepat, Jakarta, Bandung yang kabarnya di tahun 2022 untuk gelombang pertama katakan itu akan mulai beroperasi Nah, poin pentingnya adalah ada kabar yang menyebutkan memang perubahan ataupun perompakan manajemen di KCIC ini sebagai dampak dari keuangan yang membengkak yang sedang dialami KCIC ini ya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!